Intro Halo apa kabar, selamat kali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini? Serangka informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama satu jam ke depan, antara lain menjelang hari raya Natal, harga sembako di pasar naik. Ada pula 14 ribu personel amankan Natan. Ya selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang memaknai Natal dengan penukasi selengkapnya dalam segmen bincang. Jelang Natal tahun 2016, maksud kami 2015 beberapa harga bahan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan. Ya salah satunya di pasar keramat jati Jakarta Timur, komoditas seperti cabai dan bawang merah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Jelang hari raya Natal dan tahun baru 2016, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional keramat jati Jakarta Timur mulai meroket sejak sebulan terakhir. Sejumlah komoditas seperti cabai dan bawang merah mengalami kenaikan harga hingga lebih dari 50 persen. Harga cabai merah naik dari 20 ribu rupiah per kilogram menjadi 48 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan harga bawang merah yang sebelumnya dijual dengan harga 15 ribu rupiah per kilogram naik menjadi 40 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada sayur-mayur lainnya. Harga tomat naik dari 8 ribu rupiah per kilogram menjadi 15 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan harga kentang naik dari 10 ribu rupiah per kilogram menjadi 13 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan ini disebabkan oleh menurunnya pasokan dari daerah akibat perubahan musim yang ekstrim. Semua termasuk cabai bawang, sayuran, cabai bawang, semua sih semua naik. Daun bawang, tomat, semua naik, nggak cuma cabai aja. Dari harga bulan kemarin 15 ribu, 20 ribu, sekarang pembelian udah 40 ribu dari sononya. Nggak panen mungkin, cuaca juga, nggak panen juga, pasokan kurang. Harga model kayak cabai keriting, tewek, bawang merah, terus ya sayur mayur lah komplit, itu pada harganya pada melunjak. Dari harga 8 ribu bisa nyampe kisaran 15-16. Selain harga cabai dan sayur mayur, harga bahan baku lainnya seperti telur, gula pasir, minyak dan terigu juga mengalami kenaikan. Telur ayam naik menjadi 23 ribu rupiah per kilogram. Dari harga sebelumnya 20 ribu rupiah per kilogram. Gula pasir yang awalnya 11 ribu rupiah per kilogram, kini naik menjadi 13 ribu rupiah per kilogramnya. Minyak goreng dan terigu juga mengalami kenaikan sebesar 500 rupiah, meski tidak terlalu tinggi. Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi sejak sebulan terakhir dirasa menyulitkan masyarakat. Ya, masyarakat merasa terbebani dengan tingginya harga beberapa komoditas seperti cabai dan bawang merah. Berikut ikutannya. Melonjaknya harga sembako yang mencapai 50% dari harga normal dikeluhkan oleh pembeli. Warga berharap agar harga tidak terus naik, mengingat sulitnya biaya kebutuhan hidup. Cabai, bawang merah, kentang, pokoknya sayur-sayuran. Ya, kalau bisa jangan sampai ini mau hari Natal atau nanti pas tahun baru, jangan sampai naik lagi. Ya, biar jangan sampai ini mahal sekali, menyusahkan ini orang yang nggak punya. Semua naik semua, bawang merah, bawang putih, cabai, kelapa, semakol, semua naik semua. Beban, beban yang seperti orang kita-kita gitu, jangan orang miskin. Tak hanya ibu rumah tangga, Ibnu yang berprofesi sebagai penjual bubur ayam juga mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok, jelang Natal, dan tahun baru. Pria berumur 39 tahun ini mengaku harus memutar otak lebih keras dan mengeluarkan biaya lebih untuk mencukupi kebutuhan bahan baku jualannya. Bawang, bawang goreng sama, eh, pokoknya bawang, bawang merah sama itu, cabai 500an. Bisa selisih nambah 150an lah. Ya, kalau dari segi ini ya memberatkan bagi pedagang. Imbasnya ya sama konsumen ya berkurang. Lidya Agustin, Stephen Subroto, DAI TV. Jelang perayaan Natal yang jatuh esok hari ke Polisian Republik Indonesia mengarahkan 14.000 personel untuk mengamankan perayaan Natal dalam tahun 2016. Ya, pengamanan ini akan berlangsung selama 10 hari, terhitung dari Hamin 3 Jelang Natal hingga 2 Januari 2016. Berikut liputannya. Kurang dari satu hari, seluruh umat Kristiani di Indonesia akan merayakan hari Natal. Sejumlah personel kepolisian sudah mulai disiagakan di beberapa titik seperti gereja, tempat wisata, dan jalan utama menuju tempat ibadah. Sebanyak 14.000 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan perayaan Natal dan tahun baru 2016, di mana para personel yang dilibatkan berasal dari Mabes Polri, Polda, TNI, dan instansi terkait lainnya. Pengamanan hari Natal ini akan berlangsung selama 10 hari, terhitung dari Hamin 3 Jelang Natal hingga 2 Januari 2016. Salah satu pos penjagaan yang sudah siap berjaga Jelang Natal adalah pos kooperasi Lilin Jaya, Cengkaring, Jakarta Barat. Sebanyak 4 personel kepolisian turun ke jalan untuk mengatur lalu lintas yang sudah mulai terlihat padat. Tentunya karena ini kepolisian negara Indonesia melakukan suatu operasi khusus untuk waktu tertentu, jangka waktu tertentu, tempat tertentu, sasaran tertentu. Tujuan utama adalah bagaimana kita memberikan suatu pelindungan kepada masyarakat untuk bisa mewujudkan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, berlalu lintas dengan tertib aman dan lancar. Tidak hanya personel kepolisian yang berjaga di berbagai tempat ibadah, seluruh Staff National Traffic Management Center atau NTM Siporli pun ikut memantau jalan-jalan raya yang menjadi titik konsentrasi masa selama 24 jam. Pada seluruh pengguna dan yang memerayakan Natal tahun baru sekaligus yang akan wisata tetap kehadhatian dalam rangka beraktivitas mulai dari keberangkatan sampai kembali. Pada perayaan Natal dan tahun baru 2016 ini, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia bisa bertoleransi dan menjaga ketertiban lalu lintas, agar perayaan Natal tahun ini bisa dirasakan dengan penuh sukacita. Wiwit Purnama Sari, Javiar Almadina, DAI TV Jakarta Ya, persiapan Natal juga sudah terlihat di Gereja Katedral Jakarta. Untuk mengetahui suasana di sana, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Evan Effendi. Dan Evan, silakan laporan Anda. Ya, baik terima kasih Dika dan Madilas dan juga Pemirsa melaporkan dari Gereja Katedral Jakarta Pusat bahwa untuk perayaan Natal tahun 2012 dari Panijian Gereja Katedral sudah siap 100%. Ibadah untuk ibadah misa nanti akan dibagi menjadi 3 sesi untuk ibadah misa malam Natal, yang ini pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan pada pukul 19 lewat 30 serta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk misa Natal di hari Minggu, tanggal 25 Desember 2015, akan dilaksanakan pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dan pukul 9 serta pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan disusul nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Yang spesial pada perayaan misa, ya ini nanti pada tanggal 25 Desember, dimana pada pukul 9 di misa Pontifikal akan dipimpin langsung oleh Bapak Uskup Agung Jakarta, yang ini Bapak Ignatius Zuharyo. Dika? Ya, baik. Lalu bagaimana dengan persiapan sendiri? Apakah nanti kira-kira sudah ada persiapan, takutnya jemaat akan membeludak? Ya, diperkirakan untuk kejemaat yang akan datang di gereja katedral sendiri akan mencapai sekitar 10.000 hingga 12.000 jemaat selama dua hari. Dika penelitian natal gereja mengantisipasi dengan membangun rendah dan juga kursi tambahan sebanyak 2.500 yang disediakan di area parkir katedral Jakarta. Dika juga nantinya para jemaat tidak bisa parkir di halaman gereja, namun dialihkan ke halaman Masjid Isiklala dan juga ke Mabes AD ataupun Angkatan Darat, beserta di SMA Santa Ursula yang sudah dikonfirmasi oleh Panitia Katedral Jakarta. Dika? Ya, baik. Untuk pengamanan sendiri di sekitar katedral bagaimana ya, Tuan? Ya, untuk pengamanan sendiri di sekitar ataupun di lokasi gereja katedral Jakarta dibagi menjadi dua koridor, di mana yang pertama ataupun RIG pertama berada di dalam gereja yang disiapkan dari Panitia sebanyak 100 orang. Sedangkan untuk koridor 2 ataupun di RIG 2, yang ini dari Bantuan ataupun dari Polda Metro Jaya dan juga dari Pofek Tempat, yang ini sebanyak 400 personil yang disiagakan untuk mengambatkan lokasi ini. Sehingga para jemaat akan merasa aman dan khusyuk ketika melakukan ibadah selama misaf. Ya, baik. Terima kasih, Evan, untuk laporan Anda. Ya. Ya, selanjutnya kita akan berbincang tentang memaknai Natal dengan kasih. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Hale Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.